assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses petani walit indonesia Alhamdulillah sekarang saya berada di LMB ya ini sangat extreme guys tinggi sekali guys ya ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua ya ada beberapa subscriber yang bertanya bagaimana cara benar penempatan posisi Twitter yang ada di LMB ya ini pertanyaan teman-teman semua ingin diperlihatkan penempatan posisi Twitter yang benar pada LMB oke ini eh selesai pemasangan Twitter ya jadi saya jelaskan biar teman-teman kalian lebih paham dan dari sini juga saya akan menjelaskan teknik dua suara yang ada di LMB ya ini masih banyak teman-teman subscriber yang belum paham apa yang dimaksud dengan teknik dua suara dan posisi penempatan Twitter yang ada di LMB ini eh yang baru bergabung silahkan simak video ini semoga bermanfaat ya walaupun sangat ekstrim ya tapi saya terus berbagi kepada teman-teman semua itu janji saya kepada teman-teman ya oke saya jelaskan dulu dari eh posisi penempatan Twitter Taraki LMB simak baik baik oke sekarang saya jelaskan kepada teman-teman ya masih banyak teman-teman yang belum paham eh posisi Twitter yang ada di LMB ya ada yang bertanya apakah posisi Twitter condong ke atas lurus ke depan atau condong ke bawah ini saya jelaskan kepada teman-teman ya biar lebih paham dan mudah dimengerti jadi eh posisi Twitter yang ada di LMB cukup lurus ke depan ya jangan pernah eh ini menurut-menurut pengalaman saya jadi mohon maaf kalau ada kekurangan saya berbagi sesuai pengalaman saya di lapangan jadi posisi Twitter tarik eh Twitter yang ada di LMB cukup lurus ke depan ya jangan sampai terong ke atas kenapa karena pada saat musim hujan eh air akan masuk ke dalam Twitter apabila eh Twitter condong ke atas ya ini bisa berakibat eh Twitter cepat kalah ya yang ada di LMB ini saya berbagi ya kepada teman-teman jadi usahakan posisi Twitter yang ada di LMB cukup lurus ke depan ya seperti ini ini lurus ke depan ya jadi kita menggunakan teknik dua suara di LMB oke jadi kita gunakan dua unit Audas 65 disini suara pikir visi ya jadi pot suara pikir visi ini satu jalur dan kita gunakan dua unit Audas 65 dan di sebelahnya ini kita gunakan eh Twitter SST-68 ya karena Twitter Audas 6000 habis ya eh saya tidak sempat mengorder karena saya sibuk di luar kota jadi kita ganti menggunakan Twitter SST-68 lurus ke depan ya lurus ke depan jadi jaraknya itu agak di atas ya agak di atas eh ada juga yang memasang agak di bawah tapi tetapi saya rata-rata untuk pemasangan Twitter eh kurang lebih 10 cm ya batasnya dari sini jangan rapat disini di bibir atas usahakan ada perai sedikit ya oke posisinya semacam ini ini saya gunakan SP Raja di Laut ya karena disini lokasinya memang sangat bagus ya SP Raja di Laut sudah terbukti di semua binaan saya eh respon tipis tetapi pasti ya respon tipis tapi pasti insya Allah tidak akan mengecewakan asalkan settingan pulumi benar eh dan pemilik gedung juga mau sabar ya insya Allah tiga bulan akan melihat hasilnya bukti nyata ya Raja di Laut sudah terbukti guys hampir di semua daerah ya oke ini penempatan Twitter yang ada di lembek ya lurus ke depan jadi tidak tidak condong ke atas ya oke saya coba eh oke posisinya semacam ini lurus ke depan ya sedikit turun ke bawah kurang lebih 10 cm dari bibir oke untuk di sebelahnya ini audas 65 pik revisi 2 unit oke ini juga eh kurang lebih 10 cm ya dari bibir lmb bibir atas ya oke ini dia semua lurus ke depan jangan pernah eh memasang Twitter condong ke atas ya karena pendengaran burung walet itu sangat pekah tidak perlu tidak perlu mencondongkan Twitter ke atas ya karena burung mengejar frekuensi setelah kalipun lurus ke depan insya Allah burung yang ada dari atas akan turun dan mengejar suara yang ada di lembek ya oke ini poinnya lurus ke bawah ini sangat tinggi guys ya tetapi kita terus berbagi kepada teman-teman semua ini lar lantai atas kita kasih ukuran 80 x 80 ya lar awal ukuran 1 meter 30 tetapi kita perkecil karena intensitas cahaya dari LMB sangat berlebihan karena ini mengarah matahari pagi ya ini mengarah timur jadi matahari terbit dari depan ini ya jadi matahari terbit dari sana jadi pada saat matahari pagi ee cahaya menembus ke void ya menembus ke void dan membias kelar ini pertanyaan juga ini juga pertanyaan dari teman-teman semua ya apakah boleh LMB mengarah matahari terbit atau matahari terbenam jawaban saya sangat boleh ya sangat boleh tinggal kita mainkan lar dan sekat di dalam ruang inap agar cahaya yang berlebih bisa kita tahan di lar dan di ruang inap oke jadi RBO kali ini posisinya mengarah LMB kali ini mengarah matahari terbit ya memang pada saat pagi hari cahaya sangat terang disini tetapi tidak masalah kita mainkan sekat lar dan sekat ruang inap oke saya berbagi kepada teman-teman semua ya saya ingin semua subscriber saya sukses tidak ada lagi yang galau jadi RBO ini berukuran LMB ini berukuran lima puluh kali lapan puluh ya lima puluh kali lapan puluh oke lokasinya sangat bagus di depan ini ada pertawahan dan empang ya disini termasuk arepakan ya insya Allah semoga raja di laut dan pik revisi bisa berpemandang disini bisa menggoyangkan eh desa Oloho ya kolaka utara oke untuk jalur jalur twitter magnet jalur twitter magnet ini langsung ke ampli begitu juga yang ada disini LMB ya jalur induk kabel induk langsung ke ampli ya jadi kita gunakan teknik dua suara oke jadi masing-masing kabel induk beda ya jadi kabel induk ini langsung ke ampli begitu juga dengan twitter magnet ini semua langsung ke ampli ya jadi kita gunakan teknik dua suara baik yang di LAR maupun di LMB jadi di LMB ini saya gunakan raja di laut dan pik revisi saya jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik dua suara karena masih banyak subscriber yang belum paham ya oke saya jelaskan dari sini teknik dua suara suara pik revisi ya satu suara dengan ee audas 651 unit di LAR ya satu suara dengan yang ada di LMB tetapi beda jalur ya beda settingan volume oke karena satu masing-masing ampli satu pelayar itu dua channel ya masing-masing ampli satu pelayar dua channel jadi saya ulang lagi suara yang ada di LMB audas 65 suara pik satu suara dengan yang ada di LAR audas 65 1 unit tetapi beda kabel induk beda settingan volume begitu juga di LAR maaf begitu juga yang ada di twitter magnet LMB satu suara SP raja di laut yang ada di twitter magnet ini satu suara dengan twitter magnet audas 5000 yang ada di LAR satu suara tetapi beda jalur beda kabel induk ya beda jalur beda kabel induk tapi satu suara karena setiap ampli satu settingan volume itu dua channel ya nah itu teknik dua suara yang kita lakukan di setiap RB binaan oke semoga bisa dipahami suara raja di laut saya ulang lagi ya saya sengaja selalu mengulang-ulang kata-kata saya agar teman-teman lebih paham ya suara raja di laut satu suara yang ada di LAR ya SP raja di laut yang ada di LAR menggunakan twitter magnet audas 5000 tetapi beda jalur beda settingan volume begitu juga yang ada di LMB audas 65 satu jalur eh maaf satu suara dengan audas 65 yang ada di LAR tetapi beda jalur beda settingan volume oke untuk settingan volume suara SP raja di laut tidak perlu besar ya karena ini menggunakan gelombang alpha jadi memang pada saat kita di bawah LMB suara raja di laut tidak terdengar sama sekali ya kecuali kita agak jauh baru terdengar suaranya nah itu settingan volume yang benar untuk SP raja di laut insya Allah responnya mantap guys ya kenapa? karena kalau ini SP raja di laut kita setting volume besar burung gak bakalan respon ya burung akan memantul di depan LMB jadi settingan volume tidak perlu besar karena pendengaran burung walet berbeda dengan pendengaran manusia ya memang telinga burung walet sangat kecil beda dengan manusia guys ya tetapi pendengaran burung walet sangat peka dengan suara ya hati-hati beda manusia beda burung guys ya oke yang pada intinya settingan volume tidak perlu besar slow saja ya karena burung mengejar frekuensi bukan mengejar suara yang begitu besar ya paling burung pada tangan tetapi cuma memantul di depan LMB ya jadi begitu juga yang ada di LAR settingan volume tidak perlu besar sedang-sedang saja jangan sampai suara yang ada di LAR menembus di LMB ya secara otomatis burung yang ada di depan LMB akan memantul dan memutar tidak masuk ke ruang inap tidak masuk ke ruang inap ya oke semoga video ini dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua jangan lupa like, komen, subscribe ya agar video ini bermanfaat jangan lupa share channel youtube saya sebanyak mungkin agar teman-teman mendapat keberkahan sukses dunia akhirat ya amin ya rabbalalamin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video vlog berikutnya ya 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 Terima kasih sudah menonton!